Jembatan Penyeberangan Jembatan Penghubung tersebut roboh diakibatkan terkikisnya pondasi jembatan oleh aliran air sungai Cikandung yang cukup deras. Akibat robohnya jembatan tersebut, akses jalan warga di dua kecamatan terputus. Sehingga warga terpaksa menyeberangi sungai Cikandung yang arusnya cukup deras, apalagi di musim penghujan seperti sekarang ini jika hendak ke daerah lain. Kejadian itu sekitar jam 1 malam, itu malam minggu terjadinya. Cuma kemarin rusaknya itu karena terkikis pondasinya. Akhirnya amruk gitu pondasinya, itunya masih kuat sebetulnya. Itu aliran sungai Cikandung? Sungai Cikandung, sungai Cikandung itu betul. Aktivitas warga emang sering melewati jembatan itu Pak ya? Memang itu hampir warga kami itu 70% itu lewat situ. Karena mayoritas desa kami itu adalah petani. Buat keperluan apa Pak? Buat ke situ, ke rumah, ke kebun, ke sawah. Sekarang gak bisa lewat lagi ya Pak ya? Ya, ini memang nyeru jeperan ya. Gak bisa lewat. Lalu nyebrang apa gimana Pak? Nyebrang. Nyebrang kali Pak ya? Iya. Turun ke sungai Pak. Kades Kertaharja Dudun mengatakan setelah mendapat kabar jembatan roboh pihaknya langsung berkoordinasi dengan Forkopimcam untuk diteruskan ke pemerintah daerah Sumedang. Sambil menunggu tindak lanjut, aparat desa setempat sudah menginformasikan kepada warga agar mencari jalan alternatif lainnya meskipun jaraknya dua kali lebih jauh dari jarak tempuh biasanya. Diki Guntara, Bandung TV Diki Guntara, Bandung TV